Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Kali ini, malam-malam begini Om David mau sharing Sharing apa tuh Om? Om David mau sharing mengenai dream atau mimpi Bisa juga dikaitkan dengan cita-cita Apa cita-cita kamu? Halo Om David Om David dulu lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja Jadi cita-cita Om David juga gak muluk-muluk lah Yang sederhana-sederhana aja Apa tuh? Ya seperti teman-teman semua Kalau sudah selesai sekolah Pasti mau kerja yang baik, kerja yang bagus Nah, setelah itu syukur-syukur punya usaha sendiri Bener gak? Nah, Om David mau sedikit cerita Bahwa dulunya Om David Bermimpi untuk menjadi seorang bankers Bankers itu adalah sebutan untuk orang yang Bekerja atau berkarir di perbankan atau di bank Nah, Om David pernah bekerja atau berkarir di bank-bank berikut ini Nah, ini dia Nah, selain bank-bank yang tadi Om David udah kasih tau Yang pernah Om David berkarir di bank tersebut Om David saat ini juga masih berkarir di bank Nah, banknya kebetulan bank BUMN Om David sudah bekerja di bank BUMN kurang lebih Mungkin 4-5 tahun Nah, bank BUMNnya apa? Ini Om David kasih gambarnya aja ya Itu dia Banknya bank BUMN Cuman, persisnya banknya yang mana Ya, gak usah Om David buka lah ya Pokoknya salah satu dari 4 itu Nah Kenapa Om David cerita mengenai dream Atau mimpi atau cita-cita Nah, sebelum Om David punya bisnis Sulkata Exotic pet Dulunya Om David juga cuman seorang karyawan biasa aja Lalu Om David sebagai karyawan bank Banyak sering melihat nasabah Nasabah itu rata-rata yang menaruh uang di bank itu Yang punya deposito ratusan juta bahkan sampai miliaran itu Biasanya adalah pengusaha That's why Om David bilang ke kamu Kamu perlu jadi pengusaha Ya, kalau memang kamu bisa jalanin dua-duanya Sebagai karyawan juga Mungkin kamu kerja di perusahaan yang bonafit Ya Kemudian kamu juga mulai merintis usaha Mudah-mudahan usahanya juga bisa dijalankan Sambil kamu tetap bekerja Why not? Kenapa enggak? Nah, itulah yang Om David lakukan Setelah Om David melihat nasabah-nasabah itu Kok uangnya banyak bener ya Bisa nyimpen duit di bank Bisa deposito Ternyata mereka adalah seorang businessman Dari situ Om David Ya, kebetulan Yang juga Punya cita-cita juga pengen menjadi seorang pengusaha Mulai merintis bisnis Sulkata Yang enggak mudah Kita mulai juga dari nol Rata-rata semua penghobi juga mulainya dari nol Seller-seller besar semua mulai dari nol Kalian juga tidak terlambat Jadi Om David mulai dari jual-beli Anakan Sulkata Yang Om David beli Pada seller-seller besar Nah Lambat laun Om David sudah punya Customer base Om David ngerasa sudah Tahu Knowledge-nya Tahu produk knowledge-nya Tahu bagaimana menjualnya Tahu siapa Market-nya Om David karena penghobi Sulkata jumbo Om David Kenapa Enggak Mengambil risiko Untuk memelihara Sulkata yang besar Syukur-syukur Kalau misalnya dia berhasil diternak Anakannya bisa dijual Nah Itulah yang Om David lakukan Kalian juga Belum terlambat Kalau ingin Terjun di bisnis Jual-beli Reptil Jual-beli Kura-kura Sulkata pada khususnya Tidak ada kata terlambat Bisa Silahkan aja Mulai dari hobi Hobi yang menghasilkan Daripada kalian Hobinya itu Buang-buang duit Yang namanya hobi itu Pasti Menghabiskan uang Nah Syukur-syukur Hobi yang tadinya Menghabiskan uang Bisa kalian Kelola dengan baik Syukur-syukur Bisa Menjadi malah Menghasilkan uang Nah Seperti itu Nah Kebetulan Bahas lagi Soal dream Atau mimpi Om David Mau cerita lagi sedikit Jangan bosan ya Jadi begini Selain Om David Juga kerja di BUMN Di bank Om David Juga adalah Seorang dosen Nah Kenapa dosen Karena Om David Juga punya cita-cita Atau mimpi Menjadi Dosen Nah Buat kalian yang semua Yang kuliah Pasti kalian suka ngeliat Dosen kok enak banget ya Dateng Cuap-cuap Beda sama guru ya Ngajar kadang-kadang Suka-suka dia Ngajar kadang-kadang Kok kayaknya Ini dosen Apa yang diajarin Juga kurang paham Habis itu Pulang cepat Dulu pemikiran Om David Jadi dosen tuh Senak itu ya Kenyataannya Ya gak seperti itu Jadi dosen itu kan Harus bertanggung jawab ya Bertanggung jawab sama Mahasiswanya Bertanggung jawab sama Institusinya Bertanggung jawab Karena dia juga dibayar ya Digaji oleh Universitas Atau Oleh institusinya Jadi Ya dulu mikirnya Sesederhana itu aja Dan setelah sekarang Om David jadi dosen Ya Harus bertanggung jawab lah Lakukan yang terbaik Nah Itu dimulai dari Dream Dari cita-cita Dari mimpi Jadi kalian tuh Harus punya mimpi dulu Harus punya cita-cita dulu Om David bermimpi Jadi seorang dosen Om David kuliah Kuliah S1 Kuliah S1 nya disini Kemudian Om David bekerja Di bank Berkarir di bank Lalu Om David Nggak lupa Sama mimpinya Om David Untuk menjadi seorang dosen Nah untuk menjadi dosen Kita harus kuliah Sampai jenjang S2 Dari situ Om David berusaha Mencari beasiswa S2 Dan Om David Dapat beasiswa S2 disini Nah Om David Kuliah sungguh-sungguh Kuliah yang bener ya Buat kalian-kalian teman-teman nih Sesama penghobi yang kuliahnya main-main Mulai sekarang kalian harus kuliah serius ya Supaya nilai-nilai kalian itu bagus Supaya IP kalian bagus Itu adalah pintu Yang membuka kakakan kalian Membuka Kalian untuk Apa Bekerja di tempat yang Bagus yang Bon David Karena kalau IP kalian terlalu rendah Jelek Untuk sekedar ngelamar kerja Di tempat perusahaan yang bagus Yang punya standar IPK Tertentu Kalian dari Seleksi administratif aja Sudah nggak lolos Makanya Daripada kalian buang-buang duit Terus kuliahnya main-main Dari sekarang harus dirubah Kalian kuliah yang bener Supaya IPK kalian bagus Supaya kalian bisa ngelamar kerja Di tempat yang Yang bagus Di multinational company Di perusahaan-perusahaan yang Bonafit Nah Maksud Om David Balik lagi ke mimpi, dream, dan cita-cita itu Kalian Mimpilah Kalian Punyalah cita-cita Yang tinggi Punya target Dari situ kalian akan Berjuang Akan Berusaha untuk meraih Cita-cita atau mimpi kalian itu Nggak usah takut Tapi sekali lagi Jangan malas Jangan cuma tidur doang Tapi bangkit Dan berusaha Nah Jadi Om David Saat ini Bekerja di Bank Khususnya bagian Yang Kasih pinjeman ke orang ya Di bagian lending Lalu Kesibukan Om David Om David Adalah dosen Dosen Entrepreneur Atau wirausaha Nah Om David Juga Punya bisnis Reptil Nah Ternak reptil Khususnya Kura-kura Sulkata Lalu jual Sulkata itu Ini brand Om David Om David Sulkata Farm Jadi Nggak ada kata terlambat buat kalian Kalian bisa kok Untuk Menjadi Sukses Menjadi Lebih baik Kalau memang kalian itu Mau menjadi Lebih baik Mau menjadi sukses di masa depan Bukan Karena Orang lain Tapi karena Diri kalian Sendih Sendiri Oke Om David akan bikin video Mengenai Kegiatan Om David Di Kerjaan Di bank Dan juga Kegiatan Om David Di Kampus Sebagai dosen Ini untuk Memotivasi Kalian Supaya Kalian juga Punya Keinginan Untuk Menjadi Lebih baik lagi Jadi Income kita Penghasilan kita Yang nentukan Adalah kita sendiri Saran Om David Jadilah seorang Pengusaha Jadilah seorang Entrepreneur Nah Kalau kalian Mau jadi Entrepreneur Carilah Kampus Atau Universitas Yang Ngajar Tentang Atau Punya Mata Kuliah Atau Program Untuk Menjadi Seorang Entrepreneur Salah Satunya Di kampus Om David Nah Kalian Boleh Ngelamar Kuliah Sorry Masukkan 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 Jadilah Seorang Entrepreneur Karena Entrepreneur Itu Ya Punya Peluang Lebih besar Untuk Menjadi Orang Kaya Daripada Hanya Sekedar Menjadi Pegawai Yang Gajian Setiap Bulan Kenapa Seperti Itu Nanti Om David Jelasin Lagi Di video Lainnya Karena Video Ini Udah Cukup Panjang Mudah Mudahan Kalian Gak Salah Paham Dengan Maksudnya Om David Om David Hanya Ingin Memotivasi Kalian Mulailah Dari Bermimpi Mulailah Dari Punya Cita Cita Dari Situ Kalian Kejar Kalian Pasti Tidak Akan Dihianati Oleh Usaha Kalian Pasti Akan Berhasil Pasti Terima kasih Jangan lupa Subscribe Videonya Om David Share Like And Comment Thank you